Puncak HSN Tingkat Jawa Tengah Apel Santri ditutup solat istisko. Perayaan Hari Santri Nasional atau HSN Tingkat Jawa Tengah tahun 2019 ini diselenggarakan di Kabupaten Rembang. Puncak perayaan digelar dengan kegiatan Apel Santri dan ditutup dengan pelaksanaan solat istisko. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir sebagai Inspektur Apel. Ia berdiri di podium mengenakan setelan ala Santri Jawa kuno. Mengenakan belangkon warna hitam, berbaju lurik, lengkap dengan sarung bermotif batik. Sementara para pejabat lainnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin, Bupati Rembang Abdul Hafid, dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto mengenakan peci hitam dan kemeja koko warna putih. Dalam sambutannya, Ganjar bercerita tentang perjuangan para santri di Indonesia yang ikut serta dalam momen merebut kemerdekaan, sampai pernah menduduki kursi presiden untuk memimpin negeri. Saat reformasi jadi agenda utama parlemen, santri melenggang duduk di kursi presiden. Dan santri terus bergerak dari kotaan atau kamar-kamar kecil di pesantren menuju ruang tertinggi di republik ini hingga kini. Ia pun menyebut saat ini santri juga memiliki peran penting dalam jalannya negara Indonesia. Di istana, saat ini menjabat sebagai wakil presiden, seorang kiai yang juga merupakan santri. Pun di Jawa Tengah, Wakil Gubernur juga seorang santri. Loh, kita kompak lho. Loh, wakil saya santri kan lho. Torio, kiai. Masih muda lagi gitu kan. Dan kami satu tahun lebih dulu berpasangan antara apa namanya, masionalis religius. Pada momen perayaan Hari Santri Nasional atau HSN kelima tahun 2019 ini, Ganjar menyebut ada kado yang dihadiahkan dari pemerintah kepada santri, yakni pengesahan Undang-Undang Pesantren yang dinilai turut mendukung keberadaan Pondok Pesantren. Benar-benarnya di hari santri ini adalah Undang-Undang Pesantren, di mana sekarang pesantren punya akses terhadap kebijakan publik, juga termasuk anggaran. Bahkan penyetaraannya sudah bisa disamakan dengan sekolah umum. Tentu ini kado yang indah buat para santri di hari santri yang kelima ini. Apel diakhiri dengan pelasanaan sholat istisko oleh para tamu apel yang hadir, dipimpin oleh Imam Kiayaji Ahmad Zamroni, selaku pengasuh Pondok Pesantren Padaran Rembang. Ikhtiar lahir sudah kita lakukan, sekarang ikhtiar batin spiritual kita dorong. Maka kita berani berdoa, mudah-mudahan diri Allah, usaha. Dari Rembang, Didin Mahindra melaporkan.